Terima kasih telah menonton. Di 2018, awal, gue coba abstrak. Mulai dari cat air sampai ke cat akrilik juga gue coba. Dan akhirnya nemuin ekspresi yang dapat banget tuh di cat akrilik gitu. Abstrak tuh paling bisa gue pake sebagai media ekspresinya. Karena gue basicnya introvert banget ya. Jadi waktu ngelukis abstrak tuh gue gak perlu main dengan kata-kata, bentuk. Tapi maksudnya bentuk nyata gitu. Gue gak perlu mikirin. Kadang emang isi pikiran gue tuh tidak terstruktur jadinya. Kan sangat tumpang tidih gitu. Jadinya abstrak tuh sangat mewakili isi pikiran gue sebenernya. Disamping kepribadian dan message yang pengen gue sampein gitu lewat karya. Jadi lahir si ide tuh karena diolah di dalam dulu kan maksudnya. Di hati, di pikiran. Jadinya secara filosofis keluarnya hasil dari kontemplasi diri itu sih. Akhirnya jadi diterjemahkannya jadi banyak gitu. Dari filosofi warna, dari bentuk, alur, dari kenapa pake kuas dan palet knife gitu-gitu. Akhirnya jadi terramu lah si style yang sekarang ini gitu. Bumi tuh kan berputar. Sama seperti hidup kita, manusia tuh berputar pada siklusnya. Yaitu kita tuh pasti lahir dan ada momen untuk berakhir. Nah disitu tuh putaran itu kayaknya kita nggak akan pernah bisa lari dari itu sih. Dari pemaknaan hal itulah. Dan gue nginget kayak waktu ibu gue meninggal tahun lalu tuh. Sebelumnya tuh tentang kematian tuh sangat jauh gitu rasanya. Rasanya kayak saudara ini meninggal, orang itu meninggal itu kayak jauh gitu. Tapi ketika ibu gue sendiri yang meninggal tuh kayak, Wah ternyata tuh kematian tuh sedeket ini ya gitu. Dan itu yang bikin gue kayak salah satu message yang penting banget dari lukisan ini tuh. Memaknai bahwa nggak apa-apa loh sebenernya. Kematian itu tuh bukan sesuatu yang buruk loh ternyata. Itu tuh bagian dari kehidupan manusia juga gitu. Udah pada satu titik kita nggak bisa menghindari kok. Cuman momennya aja kita mau dipanggilnya kapan gitu. Intinya adalah ketika kita tahu bahwa suatu saat kita akan berakhir, ya kita harus maksimal di hari ini gitu. Itu message yang dari karya ini tuh kayak gitu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.